Oke geng, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Gue mau kembali lagi Bikin konten-konten yang bermanfaat Di channel youtube gue Dan pada kesempatan kali ini Gue mau buat konten tentang cara Membuat timestamp Atau bisa disebut juga penanggalan Statis ya, soalnya Kalau kalian tau sendiri Ketika kita membuat penanggalan Di microsoft excel Itu biasanya sifatnya dinamis Jadi ketika kita merubah Data inputannya Atau kita membuka lagi File excelnya Itu biasanya datanya akan otomatis Diperbarui ke tanggal Ataupun waktu yang paling baru Sedangkan kita akan membuat Tanggal tersebut jadi statis Jadi ketika data itu di input Walaupun nanti kita Keluar file excelnya Itu datanya masih utuh Teman-teman Maksud saya Timestampnya itu masih utuh Contohnya kayak gini Gue mau Langsung praktekin rumusnya aja ya Nanti gue jelasin Kita pakai rumus if Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ya masih quick kayak gini jadi ketika kita memasukkan benar misal gue masukin data nama barang disini ceritanya gue mau masukin nama barang misal nama barangnya daging maka otomatis di sebelah kanan yang bagian tanggal ini akan terisi timestampnya kapan data itu di input datanya di input hari ini tanggal 28 bulan 5 2021 nah cara membuat rumusnya itu gampang banget teman-teman ini rumusnya statis ya jadi kalaupun nanti file ini di close ataupun di refresh ini datanya gak akan berubah karena sifatnya statis atau kayak timestamp gitu cara membuat rumusnya seperti yang gue contohin tadi ya rumusnya itu pake rumus if gue ulangin dari awal pelan-pelan sama dengan if setelah if kita isi sel yang akan menjadi file inti buat inputannya disini gue pake c2 yang nama barang ini ya c2 kemudian titik koma enggak titik koma sama dengan tanda kutip 2 ini maksudnya kalau c2 kosong maka tanggalnya titik koma ya jika c2 sama dengan kosong alias gak ada isinya gak ada inputan maka a2 alias tanggalnya itu kosong titik koma lagi dan kata kita pake if lagi if jika a2 a2 itu tanggalnya ya inputan tanggalnya a2 nya kosong titik koma tanda kutip 2 ya kosong maka kita masukkan salah satu formula atau fungsi di Excel namanya now now itu buat memasukkan tanggal dan waktu saat ini now kurung buka sama kurung tutup kemudian titik koma kemudian kita isi lagi a2 kita klik enter nah kalau muncul kayak gini klik aja yes nah kalau udah kita tarik ini kebawah teman-teman biar rumusnya terkopi kebawah nah sampai disini itu sebenarnya belum selesai masih ada dua tahap yang perlu kalian lakukan supaya biar bisa jadi timestamp pertama kalian klik pada menu file kemudian more klik option kemudian klik formulas nah di enable iterative calculation ini kalian centang ya kemudian di maksimum iterationnya kalian buat jadi satu kayak punya gue kalau udah klik ok setelah itu ini belum selesai teman-teman satu lagi yang perlu kalian lakukan yaitu merubah pada bagian formatting outputnya klik pada more number format klik custom kemudian di type-nya ini kalau kalian mau outputnya tanggal maka yang ditulis yaitu dd slash mm slash yyyy dd berarti hari day mm berarti month y berarti years oke ini gue copy ke gak gak gue copy ini gue buat lagi disini nah kalau kalian mau outputnya itu jam kalau disini kan tanggal ya ini tanggal ya kalau outputnya mau jamnya juga bisa teman-teman permusinya sama kayak berarti nah kalau formattingnya belum diisi itu digital kayak gini teman-teman misal gue contohin ya coklat misal kita ngasih input coklat nah kalau formatting inputan di waktunya kalian belum kalian ubah itu hasilnya kayak gini teman-teman angka-angka kayak gini makanya perlu diubah disini ya gue ulangin more number formats custom nah disini ini kalau memunculinnya tanggal pakenya dd mm yyyy kalau memunculinnya jam berarti paketnya yang berarti horse jam mm berarti minutes ss berarti second sorry jangan pakai slash tapi pakainya titik dua mm pakai ss boleh pakai second boleh tidak pakai second juga tidak apa-apa malah bagus oke kayak gini jamnya sinkron ya ini kita udah selisih satu menit kita coba input lagi misal kita nginput barang dengan nama hp enter maka tanggal dan waktunya itu otomatis terisi jadi kalian gak perlu ngisi satu-satu lagi udah otomatis oke semoga konten singkat ini bisa dimengerti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati